berhubung panas ya pemirsa kita pakai pisau aja ini dia dalam manikisnya halo pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah pemirsa di video kali ini seperti biasa aku mau makan tapi sebelum makan aku mau masak dulu dan masakannya apa itu pokoknya simple banget mari kita masak bareng-bareng ikuti video selanjutnya sampai dengan selesai mari nah pemirsa jadi disini aku mau bikin kue kayak kue gitu isi keju ya pemirsa dan disini bahan-bahannya tepung terigu dan disini ada cuka jadi adonannya mau aku taruh cuka sedikit ya pemirsa dan disini garam disini telur dan disini yoghurt disini panila dan disini baking powder dan disini pengembang kue ya pemirsa dan disini kejunya mojarila dan keju biasa di bawahnya dan disini sejenis syabat gitu disini namanya kalau kita kurang tahu ya pemirsa pokoknya yang tahu apa ini selalu ditaruh sama daging atau sama apa gimana pokoknya wangi-wanginya gitu ya pemirsa pokoknya yang tahu apa ini di Indonesia boleh komen di bawah video ya pemirsa dan sekarang kita mulai bikin adonannya kita sediakan baskom kayak gini ya pemirsa dan sekarang kita mulai bikin adonan nah pemirsa disini sekitar 2 gelas air minum gitu aku taruh tepung terigu dan sekarang kita taruh bahan semua bahan ya pemirsa sejumput sendok kecil aja dan garam sejumput garam ya pemirsa dan cukannya juga 1 sendok kecil 1 sendok kecil pengembang kuainya kita taruh 2 sendok kecil aja sekarang kita taruh 1 butir belok dan jabadi secukupnya ya pemirsa ya pemirsa ini dia yogernya kita taruh semua aja 1 1 bagian ya pemirsa yogernya dan minyanya sekitar 2 sendok makan aja dan sekarang kita aduk rata kita bikin adonan sampai benar-benar mengadon gitu ya pemirsa kita taruh air jangan ditaruh sekaligus kita taruh sedikit-sedikit ya pemirsa ya pemirsa seperti gini setelah mengadon semuanya menjadi satu ya pemirsa dan sekarang kita taruh yang hijau ini diatasnya seperti gini dan kita adonan adon lagi biar tercampur rata baru kita diamkan selama 45 menit baru kita bikin nanti kue nah ini dia pemirsa hasilnya kita biarkan selama 45 menit baru kita kembali lagi kita lihat adonannya dan kita langsung bikin kue nah pemirsa jadi ini dia adonan tadi sudah mengumbang masya Allah dan sekarang kita waktunya kita bikin kita taruh di kita taruh disini ya pemirsa dan kita bagikan kita taruh di kita taruh tangannya supaya yang kelingkit kita pipihkan ya pemirsa seperti ini aja dan sekarang kita bagi-bagi kalau bikinnya terserah kita mau bulat mau lonjong apa aja ya pemirsa aku coba ini mau bikin aku lonjong dan disini kejunya yang 2 perpaduan 2 keju ya pemirsa mojarela dan keju biasa kita masukin dan kita tutup rapat seperti gini dan kita balik aja seperti gini udah seperti gini sekarang kita taruh di loyang yang mau masuk ke oven 1 kita bikin 1 sama lainnya sampai dengan selesai pemirsa 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 pemirsa jadi segini satu loyang persegi ini dan ini loyang keduanya aku bikin bulat karena ini kravat ya pemirsa kejonya enggak sama seperti kejonya yang satu ini sekarang kita kita taruh kuningnya telur atasannya baru kita masukin ke dalam loyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita taruh haba soda kalau disini namanya kalau di kita kurang tahu ya pemirsa kayak bici surawung gitu pemirsa cuman ini beda keras lebih keras dan wanginya beda selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dari bagian bawah dari bagian bawah terlebih dahulu ya pemirsa nanti setelah kuning dari bagian bawahnya kita matiin kom open bagian bawah dan kita nyalain kom open bagian atas sekarang kita masukkan nah pemirsa kita lihat setelah beberapa menit setelah aku matiin yang bagian bawah dan aku nyalain open yang bagian atas itu pemirsa masya Allah keberapa menit wow masya Allah dan tinggal satu loyang lagi jadi ini dia pemirsa hasilnya dan selamat mencoba pokoknya simple banget dan pokoknya sekarang kita mau buka satu cuman panasnya masya Allah panasnya pemirsa sebentar berhubung panas ya pemirsa kita pakai pisau aja pemirsa masya Allah tebarakullah ini dia dalam mani cusnya tuh dan itulah pemirsa bikinan kue hari ini selamat mencobanya sekali lagi dan jangan lupa like, subscribe dan share ke semua media yang kalian punya sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video di kali ini dan sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencobanya selamat mencobanya